Jalom Sobat Samas dan Keluarga Damai yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 18 Februari 2023. Mari kita satukan hati untuk memohon pimpinan roh kudus di dalam doa. Ya Allah sumber kemuliaan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ampuni jika seringkali kami lebih mengejar kemuliaan diri dan kami akhirnya terjebak dan tersesat di dalamnya. Hidup kami bukan mempermuliakan engkau tetapi justru sebaliknya. Sehingga akhirnya kami menjadi kecewa oleh karena apa yang kami kejar tidak menghasilkan apa-apa. Kami membuka hati pada hari ini untuk melihat kemuliaanmu dinyatakan. Biarlah berawal dari firman yang ditanam di dalam hati kami, maka kami pun boleh memahami dan mempelajarinya. Supaya firman itu digenapi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan Keluarga Damai, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus Pasal 9 ayat 9 hingga 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Demikianlah firman Tuhan, Sobat Samas dan Keluarga Damai. Mengapa Yesus melarang murid-murid agar tidak menceritakan peristiwa ini kepada siapapun? Bukankah peristiwa penampakan Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan Elia? Ini sangat spektakuler, membanggakan bahkan bisa menarik banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kemuliaan memang selalu punya daya tarik, bahkan untuk mendapatkannya seseorang berani membayar atau mengorbankan apapun. Sayangnya ukuran kemuliaan tidaklah selalu sama, bahkan kemuliaan menurut manusia bisa sangat berbeda dengan menurut Allah. Bagi orang Yahudi, seorang Mesias harus punya kekuatan politis, mampu membepaskan mereka dari penjajahan dan membawa mereka kepada kemakmuran. Jika kita hanya memahami kemuliaan Yesus sebatas penyembuh, pembebas dari penjajah, selalu menang, maka kita akan kecewa. Karena pada kesehariannya Yesus tidak selalu mengalami atau melakukannya. Yesus dimusuhi, ditangkap, dihina, bahkan dibunuh. Hidup keseharian Yesus di luar ekspektasi orang awam sebagai juru selamat. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain kalau dia sendiri akhirnya mati? Inilah sebabnya mengapa Yesus melarang para murid menceritakan peristiwa Yesus berubah-ubah. Dan menampakkan diri bersama Musa dan Elia. Orang hanya akan mengikut Yesus karena menyejajarkan Yesus dengan Musa yang oleh masyarakat Yahudi dianggap sebagai nabi yang terbesar. Pemberitaan ini hanya akan menimbulkan kehebohan dan bahkan kontraproduktif bagi perjalanan Yesus menuju salib. Lain halnya, jika peristiwa ini dilihat secara utuh dalam rangkaiannya dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Markus 9 ayat 7 mencatat pernyataan Allah yang menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan hal ini diperkuat dengan perubahan rupa atau metamorfe Yesus. Metamorfe adalah perubahan wujud melampaui sosok ragawi. Kemuliaan yang ditampilkan disini menunjukkan konfirmasi Allah dan perintah untuk mendengarkan atau mentaati Yesus. Sedangkan kemuliaan pada kematian dan kebangkitan menunjukkan tuntasnya penebusan dan kekalahan maut. Yang berarti karya penebusan telah sempurna. Karenanya manusia benar-benar telah ditebus dan kelak akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Berbeda dengan masyarakat luas, para murid diizinkan menyaksikan atau mengetahui hal ini. Sebagai persiapan agar mereka makin memahami dan tetap percaya akan karya salib Yesus. Bisa melihat hal ini sebagai kemuliaan. Murid-murid diajar untuk melihat kemuliaan dari sudut pandang Allah. Yang bukan hanya sukses sesuai harapan manusia. Bandingkan ketika mereka berharap untuk bisa menjadi yang terbesar. Dan jika ketaatan dalam penderitaan ini tidak terjadi. Karena hanya dengan taat kepada Tuhan Yesus mereka bisa mengikuti satu demi satu telah dan Kristus. Seperti yang Yesus lakukan yaitu taat sampai mati. Sehingga Yesus dapat menyelamatkan manusia. Lalu apa relevansinya renungan ini bagi kita sekalian? Di sini kita diajak untuk belajar melihat ukuran kemuliaan. Yang didasarkan ketaatan bahkan kerelaan untuk menderita. Tentu bukan asal menderita. Apalagi sekedar menderita karena mengejar ambisi kita. Itu merupakan bentuk penderitaan konyol. Dalam ketaatan dan penderitaan kita kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu mari kita menyiapkan diri dalam ketaatan dan kesiapan untuk menderita. Hanya untuk kemuliaan Allah. Mari kita mengesampingkan untuk mengejar kemuliaan-kemuliaan diri. Kekayaan, status, kondisi-kondisi tertentu yang seringkali justru menjebak kita. Bukan membawa kita kepada kemuliaan menurut ukuran Allah. Tetapi hanya kemuliaan menurut ukuran manusia yang kadang-kadang justru salah kita mengerti. Sobat samas dan keluarga damai. Mari kita bersama memohon pimpinan roh kudus untuk melihat kemuliaan Allah di dalam hidup keseharian. Mari kita belajar untuk memahami firman Tuhan sehingga boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Sehingga kemuliaan Allah yang sudah direncanakan secara khusus melalui kehidupan kita. Melalui peran kita baik di dalam keluarga, gereja Tuhan, pekerjaan di tengah masyarakat. Itu boleh kita pahami dengan baik, kita hidupi dengan benar, dengan sukacita dan penuh semangat. Supaya hidup kita sungguh menjadi berkat. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena engkau memiliki rencana yang indah. Sehingga kemuliaanmu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Karena itu celikan mata hati kami untuk memahami rencanamu dengan jelas. Berikan kami ketaatan penuh supaya kami tidak takut menderita. Bahkan kami tidak hanya memikirkan kesenangan pribadi. Tetapi dengan ketaatan kami, maka kami boleh melihat satu demi satu kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kami. Ya Bapak, tuntunlah kami dalam setiap hari hidup kami. Supaya hidup kami sungguh-sungguh dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.